Ratusan pengendara roda 2 yang balik ke Semarang dan Jakarta diangkut kapal perang KRI Banjarmasin dari Markas Komando Armada 2, Surabaya. Selain gratis, arus balik menggunakan kapal perang ini dinilai relatif aman dan diharapkan mengurangi angka kecelakaan. Kapal perang KRI Banjarmasin milik TNI AL ini membawa ratusan kendaraan roda 2 bersama pengendara dan penumpang yang dibonceng. Mereka terdiri dari 170 orang dewasa dan 14 anak balita. Kapal perang pengangkut arus balik ini berangkat dari Markas Komando atau Mako Armada 2, Surabaya menuju Semarang dan Jakarta. Menurut Sudarno, salah satu pemudik yang balik ke Semarang bersama anak istri, biaknya terbantu dengan adanya layanan kapal perang ini. Selama perjalanan para penumpang dilayani dengan fasilitas layaknya hotel, selain bisa membantu mengurangi beban para pemudik yang akan balik ke tujuan layanan angkutan arus balik dengan kapal perang ini, diharapkan bisa mengurangi angka kecelakaan. Gimana mbak komentarnya mudik dan kapal perang ini dan kesannya gimana? Pengalaman baru, baru kali ini saya naik kapal perang ya untuk mudik. Awalnya anak-anak pun juga takut atau khawatir gitu kan. Ternyata sampai sini anak-anak malah senang gitu kan. Senang dan kita juga nyaman. Seperti kayak tamasnya kapal gitu. Jadi nggak kayak mudik tapi biasanya kan sempit atau apa kalau macet. Nah ini bisa lancar. Anak-anak juga senang ya Alhamdulillah. Kita konsisten untuk mendukung kekegiatan ini sebagai salah satu bagian dari sumbangsi dunia Tantang Laut dalam mengurangi kekegiatan para pemerintah hijau yang tadinya berpikir mengenai apa sementara dia ingin mudik dengan kapal perang ini dengan kecelakaan potongnya Nah kita berwajahi dengan tetap mendukung aktivitas gratis dengan kapal perang ini tadi.